Yo guys, welcome back to my youtube channel dengan gue Andres Tobing yang seperti biasa kita akan bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency ya mulai dari fundamental, technical dan semuanya gue bakal bahas disini oke nah kali ini langsung aja mungkin judulnya nampak sangat mengejutkan buat kalian ya bitcoin blackrock, iShares, ETF, fake ya tapi ya ini yang bakal gue tunjukin sama kalian tapi gini, gue akan bahas satu per satu ya bener-bener tadi pagi tuh gue seharian sibuk banget full ini gue baru pulang, by the way gue bikin video ini di tanggal 24 Oktober jam 11 malem ya gue bener-bener belum lama pulang, lanjut kerja lagi dan gue sempetin konten ini karena, gila coy, barusan gue sebenernya gak niat bikin konten sih malam ini jujur aja, karena gue masih ada kerjaan lain cuman begitu tiba-tiba setengah jam lalu baca berita di Twitter gue langsung kayak, oh sial apa nih oke jadi gini ya, gue bahas satu per satu pertama, gue buka dulu ini adalah web chart ya tapi bukan chart BTC USD tapi kalau kalian lihat di sebelah sini, di kiri atas kalian bisa lihat nih ya, yang di sini nih ini adalah, kalian bisa lihat tikernya kan BTC 1 tanda seru ya ini bukan Bitcoin USD tapi ini adalah Bitcoin CME Futures ya gue pernah bahas ini dari 1-2 tahun lalu lah ya udah lama dari sejak gue bikin teori tentang kenapa Bitcoin punya potensi ke 10 ribu gitu ya dari udah, kayaknya dari 2021 lah ya gue udah berkali-kali buka chart ini by the way ya, sama kalian semua dan kali ini gue buka lagi sama kalian karena gue mau tunjukin bahwa ketika Bitcoin drop ya, dari peaknya di November ya, ketika drop gitu ya kan ada gap ya, ada Xiaomi gap yang diciptakan ya gap itu apa buat kalian yang belum familiar jadi gini, gue jelasin dulu kalau yang kalian tau kan, kayak misalnya di Binance, Bybit gitu ya market Bitcoin itu kan 24-7 Sabtu minggu pun juga trading nah, tapi Bitcoin CME itu adalah Chicago Merchandise Exchange dia itu tuh, ya semacam apa ya ya semacam Binance lah ya semacam tempat untuk kalian bisa jual beli Bitcoin tapi ini tuh sebetulnya adalah ETF-nya ya, jadi bukan actual spot Bitcoin kayak kalian bisa beli fisiknya tapi sebetulnya exchange trade fund-nya itu tuh kayak ya ETF, gimana bilang ya itu pasar turunan jadi bukan actual produk yang kalian beli tapi harganya ngikut gitu nah, yang menarik adalah gini ETF ini, ya Bitcoin CME ini itu tuh Sabtu minggu tutup ya jadi dia itu operate Senin sampai Jumat dan ada jam perdagangannya sama lah kayak di bursa saham ya dari jam 9 sampai jam 3 gitu ya tapi kalau CME ini juga Sabtu minggu dia tutup gitu nah, jadi gini ketika Jumat dia closing malam ya, pasarnya tutup tapi kan di exchange lain tetap didagangin nih ya Bitcoin ini tetap dagang, tetap aktif gitu nah, terus kalau misalnya tiba-tiba Senin buka ya, kan mestinya nih kalau di saham kan ya mestinya harganya sama dong gitu loh nah, tapi karena di pasar lain masih jualan kadang-kadang jika ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan itulah yang dinamakan gap ya selisih harga closing sama open ya, contoh misalnya Jumat jam 3 Bitcoin closing di CME di CME Futures itu harganya di 30 ribu misalnya, eh, Senin pagi ada gejolak di market tiba-tiba turun ke 25 ya, itulah yang namanya CME Gap kira-kira gitu ya nah, teorinya sih biasanya gap ini tuh akan selalu filled akan selalu terisi gak tau kapan ya itu gue flashback sedikit ya mengenai teori CME Gap ya tapi gini, ini kalau teman-teman tahu ya gue udah pernah bahas ini juga sebelumnya bahwa ketika penurunan Bitcoin disini menuju ke sekitar 15 ribu ada gap, beberapa gap yang diciptakan ya nah, beberapa itu semua sudah terisi kecuali yang ini 35 ribu ya, ini tuh sebenarnya kalau teman-teman tahu analisa gue di awal tahun ini salah satu dasar gue kenapa gue bilang Bitcoin punya possibility untuk naik at least ke 35 sampai 40 ribu di tahun ini ya, at least di 35 ribu akan sentuh karena gue expect CME Gap ini akan filled CME Gap ini akan terisi ya, itu sebetulnya salah satu dasarnya selain tentu ya, penjelasan yang lain yang mengenai impulsif movement Bitcoin dan seterusnya ya tapi kalian bisa lihat hari ini dengan kemarin tadi pagi lah lebih tepatnya ya tiba-tiba ada keluar berita BlackRock iShares Bitcoin ETF listing masuk ke DTCC ya, suddenly Bitcoin impulsif sekali movementnya ya, kalian bisa lihat nih ya dalam waktu 1, 2, 3, 4 candle ya, naik 2%, 2%, 6%, 7% ya, jadi kayak dalam waktu 4 hari Bitcoin itu naik sampai dengan 24% in total ya, jadi sangat-sangat impulsif ya, obviously ini impulsif sekali pergerakannya dan kalian bisa lihat disini yang menarik adalah CME Gapnya sudah filled sudah terisi kalian bisa lihat nih ya gue kasih cek ya sehingga ya gue bilang magnet untuk Bitcoin menuju ke 35 ribu sudah terisi ya, obviously ini sebenarnya bisa jadi good sign tapi bisa jadi bad sign juga ya gue akan bahas di 2 sisi sebetulnya gini kenapa ekspektasi gue itu bisa sampai 40 bahkan sampai 48 ya, sebetulnya ya gue gak bahas lebih dalam lah ya itu udah ada di pembahasan gue sebelumnya tapi kita kan tentu ketika Bitcoin tek 35 ribu kita mau lihat strukturnya dulu sama-sama dan mungkin news yang mendorong untuk Bitcoin bisa naik sampai ke sekitar 35 ribu tersebut ya dan tentu ini kan berita positif banget sebetulnya ya banget 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 positifnya BlackRock iShares Bitcoin ETF listing di DTCC itu kayak daftar antrian untuk listingnya lah ya itu positif banget ketika gue baca wah gila positif banget dan gue langsung makin confident dengan outlook gue 35 sampai 40 ribu tembus gitu yang mana akan disusul dengan 50 to 60% correctionnya sesuai outlook gue ya dari awal tahun ini ya udah gue share ya nah tapi yang menarik adalah kalau teman-teman lihat gue ada share juga by the way di grup telegram kalau teman-teman ada di grup telegram ya kalian bisa join juga di linknya di description atau kalian mau join trading team gue juga bisa kalian bisa register Binance, Bybit, OKX or anything dengan kode referral gue ya jadi buat kalian semua yang register benefitnya apa satu ya basically kalian udah dapet diskon lah gitu jadi kan kalau kalian join dengan kode referral dari siapapun sih sebetulnya entah dari gue atau siapapun ya tapi susah dari gue kalian bakal dapet diskon 20 sampai 30% trading fee yang kedua adalah gue bakal bikinin nanti satu grup khusus akan kasih share outlook gue secara berkala buat kalian semua ya itu dua intermezzo nah tapi gini guys yang menarik adalah barusan gue baca di twitter ini kalian bisa lihat ya ternyata ya di TCC udah delete BlackRock Bitcoin Spot ETF nya yang IBTC yang ini nih yang ini nih yang tadi ini kan kalau kalian teman-teman lihat ya beritanya ini nih yang bener-bener ini nih yang bikin bitcoin naik langsung breakout ke 35 ribu tuh ini ya ketika listing si IBTC ini iShares Bitcoin iShares Bitcoin ini yang ini yang dari BlackRock itu ya tapi lucunya adalah tiba-tiba tiba-tiba listingan ini tuh hilang nih kalian bisa lihat di slide sebelahnya tuh yang tadinya ada IBRN IBTC si IBTD tiba-tiba tinggal IBRN dan IBTD intinya listingannya hilang ya gue gak bak nah terus lucunya ya tadi gue udah sempet buka by the way situsnya gue udah screenshot dan gue udah share ke grup telegram ini hilang ya confirm gue udah lihat sendiri ke website nya tapi sekarang ini website nya gak bisa diakses kita coba lagi ya kita coba refresh apakah bisa diakses masih gak bisa diakses gue gak ngerti gimana ceritanya tapi intinya sekarang website nya gak bisa diakses ya gue gak tau apakah akan ada revisi atau apakah tiba-tiba nanti setelah website ini refresh muncul lagi gue gak tau ya by the way disaat gue bikin video ini soalnya gak bisa tapi yang jelas barusan banget gue buka ya itu kayak like 15-20 menit lalu kalau temen-temen lihat ya di telegram tuh 225 eh 2242 gue kirim ya itu gak ada ya tiba-tiba missing tiba-tiba hilang ya IBTC nya eh IBT apa sih IBTD IBTC nya ini hilang ya nah ini yang gue mau bilang sama kalian be careful hati-hati ya gue jujur gak tau apakah dari sini akan terjadi 50-60% correction nya gue gak tau I don't think so jujur aja ya gue outlook gue gue udah share juga di grup telegram I think menurut gue real hard correction fat nya akan koreksi sebelum halving ya atau mungkin pada saat halving gak tau tapi gue expect itu akan tetap terjadi mengingat impulsifnya pergerakan bitcoin dari awal tahun ya gue expect pergerakan impulsif seperti itu akan terjadi hard correction juga gitu loh tapi ya balik-balik ya apakah gue 100% pasti bener gak tau ya kalian boleh punya outlook berbeda dengan gue silahkan gue gak keberatan ya itu outlook gue pribadi analisa gue pribadi tapi kalau kalian punya outlook berbeda monggo ya gak masalah kita boleh bebas diskusi ya silahkan banget tapi itu outlook gue bener-bener outlook gue cuman apa yang gue lakukan ya gue sih dollar cost average gue gak pusing gitu jadi kayak memiliki outlook itu tuh membantu gue untuk set ekspektasi gue dengan bener set harapan gue realistis dan bener gitu loh pada tempatnya jadi gue jujur gak sama sekali gak berpikir tahun ini bitcoin balik ke all time high no gue gak di posisi itu seperti yang temen-temen tau gue udah share I think bitcoin akan balik ke all time high-nya somewhere in kuartal 4 di tahun depan di 2024 disitu menurut gue peluang terbaik bitcoin balik ke 69.000 dollar per bitcoin sampai sebelum waktu itu tiba ya terserah kalian mau beli di harga berapa gue masih sangat bullish dengan bitcoin dan buat gue any price kalian beli di tahun ini adalah harga yang sangat baik ya obviously buat gue kecuali kalian seorang trader ya silahkan kalian timing the market gitu tapi di luar itu menurut gue waktu apa ya mengumpulkan bitcoin secara bertahap tetap adalah strategi terbaik dollar cost average terlepas dari resiko untuk kamu mendapatkan gain ataupun capital loss maksudnya tapi unrealized yang belum terrealisasi itu buat gue part of risk yang harus kita enjoy harus kita nikmati sama-sama sebagai investor karena sama lah lu bisnis ada waktunya lu gak untung di bulan itu ada waktunya lu untung jangan punya mindset kalian tuh invest seperti layaknya orang kerja gak bisa ya kalau kerja kan lu dapat income fix kamu invest kamu berbisnis ya ada waktunya ada musim-musimnya kamu punya penghasilan yang sangat baik kamu punya return on investment yang baik atau kamu punya bisnis ada waktu-waktunya omset kamu perform dengan sangat baik bisnis kamu perform omset kamu dash ya omset kamu naik tapi ada waktunya juga tiba-tiba dia turun kamu rugi kamu harus nombok ya buat gue sama kalian harus bisa enjoy perjalanan itu as an investor ya dan seperti yang gue bilang outlook gue jelas ya kalau teman-teman ngerti there is no easiest asset menurut gue untuk saat ini mau saham mau bonds mau obligasi ya no 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 kalau kalian ngerti makro dan kalian ngerti bitcoin bener-bener kalian gak akan tertarik dengan aset lain ya selain daripada bitcoin ya kalian gak akan gitu tertarik ya kalaupun kalian beli yang lain itu cuma buat iseng gitu gue sendiri 90-95% saat ini posisi gue di kripto gak ada yang lain ya gue masih ada di saham 50% itu pun memang saham-saham yang kayak gue kenal ownernya gue ya gitulah yang kayak gitu aja gitu tapi overall gue bener-bener heavy on bitcoin so guys itu yang gue mau share sama kalian jadi be careful ya bener-bener khususnya buat kalian invest di alts hati-hati sekali karena ya perjalanan masih akan volatile ke depannya buat kalian yang trade kalian aja go trading kalian bisa make money in between that's good tapi gue mau update sedikit ya mungkin posisi gue untuk chain link gue masih open link short gue yang dari 10,6 itu masih gue open temen-temen itu gue masih open itu belum ada perubahan sama satu lagi ini gue tunjukin aja sama kalian ya gak apa-apa ya untuk temen-temen gue share juga gue ada short BLZ ini temen-temen kalau nonton video gue yang kemarin gue udah share ya kalau menurut gue BLZ ini menarik sekali untuk di short dan kalian bisa lihat ini udah lah gue tunjukin aja sama kalian ini gue lagi short right on top kelihatan gak lo pada bisa lihat gak sih itu S gue tuh di atas that's it gue short hoki lah ini bener-bener hoki banget gue short right on top dan sekarang lagi running profit juga ya ini gue consider gue lucky gue beruntung bener-bener beruntung lah ya di 0,26 gue short gitu itu outlook gue by the way ya untuk temen-temen semua silahkan kalian boleh tetep tetep buat gue yang terbaik adalah dollar cost average gak usah berusaha timing the market ya tetep aja udah akumulasi cicil santai aja gak usah pusing-pusing itu tetep jadi strategi terbaik and kalau kalian ada pertanyaan let me know silahkan bisa discuss di komen oke bye-bye see you on next video dadah god bless y'all